Sekarang sebagai guru dimana nih Pak? Saya kebetulan guru BINANG SELIMATEMATIKA di SMP PGRI 1 Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Mengajar kelas berapa aja? Kelas 9 kebetulan untuk tahun ini. Kelas 9 untuk tahun ini. Gimana Pak? Setelah pandemi, sekarang PTN? Baik, banyak hal berubah untuk saja pada saat pandemi. Saya sebagai guru terutama memang ada sedikit kesulitan untuk menghadirkan siswa dalam kelas daring Pak. Artinya gini, partisipasi siswa sangat sedikit yang mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada saat pandemi. Itu mengakibatkan banyak sebagian siswa yang memang mengalami lost learning atau tidak sepelajar sama sekali. Itu peralian. Kemudian juga sebenarnya ada nilai manfaatnya di pesan pandemi ini. Guru-guru termasuk saya bisa memanfaatkan adaptasi teknologi pembelajaran yang sekarang ada. Nah, kemudian setelah PTMT ini, Alhamdulillah kami guru terus saja sangat berbahagia. Yang pertama karena kita bertemu langsung dengan anak, bertemu langsung dengan anak, menyampaikan materi secara langsung kepada anak, sehingga anak-anak bisa belajar seperti biasa, anak-anak bisa memahami apa yang kita sampaikan pada saat pembelajaran. Pak, sebelum pandemi itu, Pak, apa tuh kesulitannya? Sebelum? Saat pandemi melanda. Oh iya, saat pandemi melanda kesulitannya terikat-ikat ya. Yang pertama adalah kita sebagai guru harus mengadaptasikan teknologi pembelajaran yang harus kita kuasai, Pak. Sementara anak di rumah, kemudian kendala-kendala anak adalah ada yang nggak punya smartphone, ada nggak punya internet yang kesulitan didapat oleh anak, gitu ya. Karena kemampuan orang tahu untuk membeli data itu kecil, walaupun memang Alhamdulillah dengan ada bantuan dari internet dari Kemdikbud, gitu ya. Kami merasa terbantu menggunakan LMS-LMS pembelajaran yang sekarang kita gunakan pada saat pandemi, gitu ya. Nah kemudian kesulitan yang kedua, untuk menghadirkan anak di kelas daring itu memang banyak mengalami kendala, gitu ya. Karena perubahan perilaku anak yang pada saat PTM dia harus bangun pagi, berangkat ke sekolah, gitu ya. Nah pada saat pandemi mereka kadang-kadang kebebelasan tidurnya, sehingga kita kadang-kadang guru menyesuaikan pembelajaran itu dengan kebiasaan anak tersebut, gitu. Karena mereka kadang-kadang tidak tempat-tempat untuk masuk kelas daring, biasanya, gitu. Nah, Pak, pastikan seorang guru ini adalah sosok yang sangat berharga bagi masa depan bangsa, Pak. Betul, betul. Di tengah harapan hari ulang tahun PGRI ini, Pak, apa sih yang menjadi harapan Bapak sebagai seorang guru? Iya. Nah kebetulan pada saat hari ulang tahun PGRI yang ke-7 bulan ini, kembali hari guru nasional tahun 2021, saya mengharapkan guru ini benar-benar bisa menerapkan apa yang disampaikan oleh kebijakan merdeka belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di STEC, gitu ya. Dalam upaya guru itu sebagai penuntun, gitu ya. Guru tidak lagi sebagai orang yang dianggap paling pintar, tapi guru hanya sebagai penuntun memahami pola pilihan anak disuaikan dengan keadaan peradaban zaman sekarang, gitu ya. Oke, Pak. Pak, terakhir dong, Pak. Pesan kepada murid di PTM ini, Pak. Oke. Dan kecanggihan teknologi yang membuat mereka mungkin karakternya agak redup, ya, Pak? Betul, betul. Apa pesan seorang guru? Nah, betul. Nah, bagi teman-teman sekalian, untuk seluruh guru, gitu ya, dengan adanya sekarang kegiatan PTMT dilaksanakan, gitu ya, anak-anak seterusnya aja dengan adanya teknologi pelajaran, dengan adanya kemajuan alat smartphone yang mereka miliki, gitu ya, dapat membantu mengakselerasikan antara alat dengan kemampuan materi yang mereka harus dapat, gitu ya. Dalam artian begini, materi itu digunakan, apa, teknologi itu digunakan untuk mereka belajar, agar mereka beradaptasi dengan peradaban zaman sekarang.